Bayangan di balik tirai, kasus hilangnya sang pianis. Di sebuah kota kecil, seorang pianis terkenal menghilang secara misterius tepat sebelum konser besarnya. Hanya ada satu petunjuk, sebuah bayangan misterius yang terlihat di balik tirai panggung saat terakhir kali dia terlihat. Seorang detektif muda berusaha mengungkap kebenaran di balik hilangnya sang pianis, namun semakin dalam dia menyelidiki, semakin banyak rahasia gelap yang terungkap. Siapakah bayangan di balik tirai itu? Bisakah dia menemukan sang pianis sebelum semuanya terlambat? Bagian 1, Pengenalan Kota dan Karakter Di kota kecil bernama Harmonville, seni adalah bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Salah satu seniman yang paling dikenal adalah Michael Andrews, seorang pianis berbakat yang selalu memukau penonton dengan permainan pianonya yang memukau. Michael telah mempersiapkan konser besar yang akan menjadi penampilan puncaknya. Namun, satu hari sebelum konser, Michael menghilang secara misterius. Keluarganya panik, dan polisi setempat tidak menemukan petunjuk yang jelas. Satu-satunya bukti adalah laporan dari seorang teknisi panggung yang melihat bayangan misterius di balik tirai panggung saat Michael terakhir kali terlihat. Di sisi lain kota, detektif muda bernama Clara Hudson mendapat telepon dari kantor polisi setempat. Clara, yang dikenal dengan keahliannya dalam memecahkan kasus-kasus misteri, merasa tertantang oleh kasus ini dan segera berangkat ke tempat kejadian. Bagian 2, Memulai Penyelidikan Clara tiba di teater tempat Michael terakhir kali terlihat. Di sana, dia bertemu dengan keluarga Michael dan polisi setempat yang memberikan informasi singkat tentang apa yang terjadi. Kami tidak menemukan tanda-tanda perlawanan atau jejak yang mencurigakan, kata kepala polisi Davis. Hanya bayangan di balik tirai yang dilaporkan oleh teknisi panggung. Clara memutuskan untuk memulai penyelidikannya dengan memeriksa tempat kejadian. Dia memeriksa panggung, ruang ganti, dan semua tempat yang mungkin menunjukkan tanda-tanda keberadaan Michael. Saat dia memeriksa ruang ganti, Clara menemukan sebuah buku catatan yang berisi jadwal latihan Michael dan beberapa catatan pribadi. Di salah satu halaman, terdapat catatan aneh tentang seorang pria yang sering terlihat mengintai di dekat teater. Bagian 3, Menemukan Petunjuk Clara mulai mewawancarai orang-orang di sekitar teater. Dia berbicara dengan teknisi panggung, penjaga keamanan, dan beberapa musisi yang bekerja bersama Michael. Semua orang memiliki pandangan yang sama, Michael adalah orang yang baik dan tidak memiliki musuh. Namun, saat Clara berbicara dengan seorang pianis lain yang bernama Julia, dia mendapatkan petunjuk penting. Julia mengingat bahwa beberapa minggu sebelum konser, Michael tampak gelisah dan sering berbicara tentang seseorang yang mengikutinya. Dia bilang ada seseorang yang selalu muncul di manapun dia berada, kata Julia. Dia merasa diawasi, tapi tidak pernah tahu siapa orang itu. Clara merasa ini adalah petunjuk yang berharga. Dia mulai menyelidiki lebih lanjut tentang orang yang menguntik Michael. Dia memeriksa rekaman CCTV di sekitar teater dan menemukan beberapa rekaman yang menunjukkan seorang pria misterius yang sering berada di dekat teater saat Michael berlatih. Bagian 4, Mengejar Bayangan Clara melacak pria misterius itu ke sebuah apartemen tua di pinggiran kota. Saat dia tiba di sana, dia menemukan bahwa apartemen itu kosong dan tampaknya telah ditinggalkan dalam keadaan terburu-buru. Namun, di dalam apartemen itu, Clara menemukan foto-foto Michael yang diambil dari kejauhan dan beberapa catatan yang menunjukkan obsesi pria itu terhadap Michael. Di salah satu dinding, terdapat peta kota dengan rute-rute yang sering dilalui Michael. Clara merasa bahwa dia semakin dekat dengan kebenaran. Dia memutuskan untuk kembali ke teater dan memeriksa kembali tempat-tempat yang mungkin memberikan petunjuk lebih lanjut. Bagian 5, Mengungkap Identitas Bayangan Saat Clara kembali ke teater, dia berbicara dengan penjaga keamanan yang bekerja pada malam hilangnya Michael. Penjaga itu mengingat sesuatu yang penting, ada seorang pria yang masuk ke teater dengan mengenakan topi dan jaket besar, tetapi dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Clara memutuskan untuk memeriksa ruang ganti lagi dan menemukan sesuatu yang mencurigakan, ada lubang kecil di dinding yang menghadap ke panggung. Dari lubang itu, seseorang bisa mengintai tanpa terlihat. Clara menyadari bahwa pria misterius itu mungkin bersembunyi di ruang ganti saat Michael menghilang. Dia meminta polisi untuk memeriksa rekaman CCTV lebih lanjut dan akhirnya menemukan rekaman yang menunjukkan pria itu masuk ke ruang ganti beberapa menit sebelum Michael menghilang. Bagian 6, Menghadapi Bahaya Clara merasa bahwa dia semakin dekat dengan kebenaran, tetapi dia juga menyadari bahwa pria misterius itu berbahaya. Dia meminta bantuan polisi untuk menangkap pria itu, tetapi sebelum mereka bisa bertindak, pria itu mengirimkan pesan ancaman kepada Clara. Jika kamu terus mencari, kamu akan menyesal, tulis pria itu dalam pesannya. Clara tidak terintimidasi. Dia tahu bahwa dia harus menemukan Michael dan menyelesaikan kasus ini. Dia memeriksa catatan dan foto-foto yang ditemukan di apartemen pria itu dan menemukan petunjuk tentang tempat persembunyian yang mungkin digunakan oleh pria itu. Bagian 7, Pertarungan Terakhir Clara dan polisi melacak pria misterius itu ke sebuah gudang tua di pinggiran kota. Saat mereka tiba di sana, mereka menemukan Michael terikat dan tidak sadarkan diri di dalam ruangan gelap. Pria misterius itu muncul dengan pisau di tangannya, siap untuk melawan. Clara dan polisi berusaha menangkapnya, tetapi pria itu melawan dengan gigih. Pertarungan sengit terjadi, tetapi akhirnya Clara dan polisi berhasil menangkap pria itu dan menyelamatkan Michael. Michael dibawa ke rumah sakit dan akhirnya sadar kembali. Dia berterima kasih kepada Clara dan polisi atas penyelamatan mereka. Bagian 8, Mengungkap Kebenaran Setelah pria misterius itu ditangkap, Clara dan polisi mulai menyelidiki motif di balik tindakannya. Mereka menemukan bahwa pria itu adalah mantan murid piano yang merasa iri dan terobsesi dengan kesuksesan Michael. Pria itu merasa bahwa Michael telah mencuri perhatian dan pengakuan yang seharusnya menjadi miliknya. Obsesi itu berkembang menjadi tindakan berbahaya yang akhirnya mengancam nyawa Michael. Clara merasa lega karena berhasil menyelesaikan kasus ini dan menyelamatkan Michael. Namun, dia juga menyadari betapa berbahayanya rasa iri dan obsesi yang tidak terkendali. Bagian 9, Kembali Ke Kehidupan Normal Setelah semuanya berakhir, Michael kembali ke kehidupannya sebagai pianis. Ponser yang sempat tertunda akhirnya berlangsung dengan sukses, dan Michael mendapat sambutan hangat dari penonton. Clara merasa puas karena berhasil menyelesaikan kasus ini dan membantu Michael kembali ke kehidupannya yang normal. Dia tahu bahwa dia telah melakukan sesuatu yang berarti dan penting. Penutup Kisah ini mengajarkan kita tentang bahaya obsesi dan rasa iri yang tidak terkendali. Dengan keberanian dan ketekunan, Clara berhasil mengungkap kebenaran di balik hilangnya Michael dan menyelamatkannya dari ancaman berbahaya. Meskipun bayangan di balik tirai itu tampak menakutkan, kebenaran akhirnya terungkap, dan keadilan ditegakkan.